Sari bukoi seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi dan ikan koinya selalu sehat dan menyenangkan ya sahabat koi. Dan pada video konten kita kali ini, sahabat koi pasti happy nih, karena sahabat koi saya ajak main ke sawah lagi. Nih kolam-kolam di tengah sawah, mungkin masih ada yang ingat kemarin saya main kesini juga untuk seleksi ikan koi jenis sawah. Ya ini di kolamnya kens koi ya sahabat koi. Tuh teman-teman lagi seleksi lagi hari ini, kita ingin tahu untuk ikan yang diseleksi hari ini size berapa. Dan kemarin ada yang tanya, untuk rekor 20 ribu itu nggak harus borong, ya nggak harus borong kemarin itu per satu ekor. Tapi kalau sahabat koi boleh, mau beli satu ekor boleh, tapi ongkirnya mahal nanti jatuhnya. Jadi biasanya 5, 10, 50 atau apa itu lebih murah nanti ongkirnya. Karena pengiriman biasanya dihitungnya dalam satu bok kardus. Satu bok kardus itu isinya dua kantong plastik. Nah sahabat koi, yuk kita langsung sapa teman-teman yang lagi seleksi kali ini ya. Oke sahabat koi, yuk kita sapa. Mungkin sahabat koi udah kenal Mas Imam. Halo, halo sahabat koi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget sahabat koi langsung, bisa apa. Oke, kali ini seleksi untuk jenisnya soa juga Mas. Soa sama Heisin Nishiki Goi. Heisin Nishiki Goi, oke. Sake Doitsu Hikari. Sake Doitsu Hikari, oke. Itu berarti ada yang Hikari-Hikari-nya. Ada Hikari-Hikari-nya, bagus. Ini satu prana kan, atau seperti apa, atau satu tebaran? Ini dua tebaran, dua induk yang berbeda. Yang satu indukan apa Mas? Yang satu soa, yang satu apa tadi namanya? Heisin. Heisin. Kalau aku Hikari. Ya, Kikuswi. Kikuswi. Oh, Kikuswi. Kalau Kikuswi, berarti ada Hikari-Hikari-nya. Oke. Ini umur berapa Mas? Ini kurang lebih umur tiga bulan Mas. Oke. Inspeksi yang kedua. Inspeksi. Ketiga ini. Oh, masuk ketiga ini. Ketiga ini. Oke. Ini dapat kira-kira berapa ekor Mas? Totalnya? Ini total kira-kira ada sekitar 700an ekor. 700 ekoran ya? 700an ekor. Berarti ini yang dibilah nanti ada dua jenis nanti? Ada dua jenis Mas. Ada dua jenis. Yang kemarin udah langsung show out Mas. Habis di posting di Youtube di Sambian. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin sahabatku yang 20 ribuan tuh Mas ya? Ya, 20 ribuan. Murah katanya. Murah katanya. Ya, kalau dari petani langsung biasanya lebih miring Mas ya harganya. Ya, betul. Jadi, dan ini nanti mungkin ada yang tidak masuk untuk dibesarkan lagi. Mungkin boleh ditepus lagi mungkin Mas ya? Boleh. Nah, nanti harganya kita sepuluhkan di deskripsi atau di ini sahabatku di thumbnail kita. Kali ini kita pengen lihat untuk hasil kebaran kali ini. Mas, untuk kebaran kali ini masuknya di mana Mas? Ini maksudnya kalau untuk barang ini, ya kalau dibandingin yang kemarin masih bagusannya ini Mas. Masih masuk ini Mas ya. Ya, bagusannya lebih banyak ini. Terus secara kualitas juga masih oke yang. Oke. Terus untuk kalau indukannya sama nggak sih Mas ini? Beda ya? Beda ya? Beda ya? Sama kemarin beda. Cuma kalau untuk besarnya ini bukan. Sama-sama besarnya. Sama-sama besarnya ya. Ini 65. Oke. Terus untuk luar anaknya lebih banyak ini? Atau seperti apa? Kalau anaknya sebenarnya hampir sama Mas. Kalau diomongin total anaknya loh ya. Hampir sama, 11-12. Cuma kalau untuk hasilnya ya hasilnya itu lebih bagus. Banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Terus untuk yang kemarin. Oke, berarti yang dibesarkan lagi kemungkinan masih banyak yang untuk seleksian yang ini ya Mas. Iya, betul. Oke. Nah, sahabat Koi. Ini mas-masnya lagi seleksi. Dan ini udah agak siang kayaknya Mas. Iya, udah siangan. Ini tadi habis upacara Mas. Oke. Hari Sabtu. Percara penurunan bendera. Biasanya hari Sabtu ya. Nanti senang dinaikin lagi. Minggu dicuci dulu. Hari kelahiran Pancasila. Oke. Ini sahabat Koi. Nanti kita lihat untuk yang jenis hikarinya tadi. Sama nanti yang suamana yang dipilih ya. Oke. Biar dilanjutkan dulu Mas Imamnya. Karena ini biasanya kalau terlalu lama di waring ini biasanya gripis Mas ya. Iya. Kasian ikannya nanti. Kasian ikannya. Rokok kalau orang nanti bilang. Pasok angin. Pasok angin. Oke. Yuk nanti kita lihat untuk ikannya yang terpilih. Oke sahabat Koi ini udah selesai ya. Untuk seleksinya. Dan ini yang dipilih Mas ya. Yang dipilih. Ini yang dipilih. Yang masih layak. Dipesarkan lagi nanti ya. Karena tadi ada target katanya buat disimpan. Buat indukan juga kayaknya. Jadi ini yang untuk nanti dibesarkan lagi. Dan nanti kita lihat untuk besarnya seperti apa. Kapan-kapan waktu diangkat. Nanti kita pengen tahu juga. Wih. Gak apa-apa. Yang disini yang terpilih Mas ya. Iya. Oke dan yang disana yang mungkin nanti untuk sahabat Koi yang masih kayak kemarin Mas ya. Dijual lagi. Dijual lagi. Dan yang masih belum berani ikan bagus tuh ada tuh disana. Karena memang harga ikan bagus pasti akan berbeda dengan ikan yang tidak dipilih oleh teman-teman. Saya bilang breeder muda ini sahabat Koi. Oke ini untuk soa semua kayaknya. Soa semua Mas. Soa semua ya. Ini kalau dari sisi Benny-nya udah lengkap biasanya temen-temen untuk pattern-nya ini biasanya diambil lengkap depan sampai belakang. Terus untuk suminya ini nanti biasanya finish-nya sambil berjalan dengan umurnya biasanya Mas ya. Kalau untuk burunya juga tuh cakep nih. Ini berarti nanti mau masukkan ke matpon lagi. Ke matpon lagi ya. Mungkin untuk dicek lagi di berapa bulan ke depan Mas. Kira-kira ya satu setengah sampai dua bulan lah. Satu setengah sampai dua bulan ya. Oke untuk dicek nanti perkembangannya seperti apa gitu Mas ya. Nah kalau untuk yang di bawah ini apa ini Mas? Tadi ya yang disebutkan tadi ya. Heisin Mishikus. Kikusui. Ini kayak kok aku tapi ikari. Jadi metalik sahabat Koi kalau belum paham dengan ikari itu metalik. Jadi ini kelihatan ini doid ya Mas ya maksudnya ya. Ada yang doid nih. Yang sama kawan-kawan ini peran lucu. Kalau yang ini gimana? Mau dibesarkan lagi atau gimana? Ada yang dibesarkan lagi ya. Dibesarkan semua kalau itu. Oh ini ya. Karena ini masih unik-unik sahabat Koi. Dan ini agak jarang nih untuk sekarang. Karena ini hikari dan ini persilangannya dulu apa sih Mas? Hikari yang ambil dari apa? Hikari yang ambil dari apa? Dari kohaku ini. Oke doid susan kenya berarti keluar banyak kohakunya gini Mas ya. Ini yang ada yang beko ya Mas ya? Maksudnya ke beko ya? Ya betul. Masuk ke beko tapi hikari. Tapi hikari. Ini semakin besar nanti hikari-nya bisa semakin tebal. Jadi kelihatan metaliknya semakin cakep. Kalau yang ini gak boleh ditebus Mas ya? Belum boleh. Sama tarap. Belum boleh dulu. Mau dibesarin dulu. Penasaran juga. Misalnya nanti gimana? Masih karena sambil belajar juga di sahabat Koi. Terutama perkembangan ikan Koi. Dan ini untuk yang... Oh cakep banget. Kutih banget. Ini bisa dilihat nih. Ini bisa buat main kesul ini. Nanti kalau untuk gitarinya semakin tebal bisa ditebus. Oke. Nah untuk yang ini dibesarkan dan yang ini nanti juga dibesarkan. Kalau yang ini nanti kisaran harganya berapa nih Mas? Ah ya. Hampir sama? Hampir sama. Dengan yang kemarin ya? Iya. Oke nah. Agak cepet aja kalau misalkan. Nah soalnya kemarin itu. Satu hari udah sold. Udah sold. Oh sahabat Koi. Karena 20 ribu itu bener-bener menurut saya worth it banget dengan ikan ini pitar sahabat Koi. Walaupun mungkin teman-teman karena biasanya milihnya seperti ini itu bukan karena apa. Karena mungkin masalah pattern aja Mas ya. Ya betul. Nah balik kalau teman-teman yang masih baru biasanya gak mikirin pattern dulu. Yang penting nyoba dulu ikannya bisa tumbuh besar. Bisa hidup dulu deh. Kayak gitu. Yang jelas ikannya nanti di karantina sehat untuk siap kirim. Nah ini sahabat Koi. Yang kemarin sold out. Mungkin sahabat Koi pengen lihat yang kemarin. Bisa dilihat untuk videonya. Linknya ada di kolom deskripsi ya sahabat Koi. Nih kisaran berapa ekor Mas ini Mas? Ini mungkin 300-an ada ini. 300 ekoran ya? 300-an lebih kayaknya. Oke lebih ya. Biasanya satu kantong kalau pengiriman isi berapa sih Mas? Kalau saya segini ya saya biasanya isi 8-10 ekor lah. Untuk satu kantongnya ya? Untuk satu kantongnya. Untuk satu kardus itu isi dua kantong biasanya ya? Isi dua kantong. Oke berarti sekitar 20 ekor? 20 ekor ya betul. Misal 20 ekor dimaksimalkan lagi ke 25 masih dapat Mas ya? Masih boleh. Masih bisa. Tergantung nanti besar kecilnya Mas? Iya. Satu bok itu kalau untuk area Jawa Bali sekitar 100 ribuan. Iya betul. Nih sahabat Koi jadi perhitungannya seperti itu. Kalau sahabat Koi cuma beli satu atau lima. Ngitungnya tetap satu bok sahabat Koi. Eman jadi nanti beli aja beberapa atau mungkin patungan dengan teman-teman yang lain. Nanti bisa untuk bagi-bagi Mas ya. Betul. Dapetnya nanti murah juga untuk pengirimannya. Hemat ongkir. Hemat ongkir. Nah ini sahabat Koi review kita di KENS Koi dan The Gangnya apa The Teamnya Mas? KENS and Family. KENS and Family. KENS and Family untuk produknya. Hari ini kemarin full soa, hari ini ada kipuswi-nya. Oke. Mas Imam terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih kunjungannya juga. Oke sahabat Koi terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Seribu Koi seribu warna.